Guys, sebelum dilanjut, yang belum nonton part 1 bisa nonton video yang ini ya Tapi kalau udah nonton, ayo kita lanjut Ini kan apa nih? Ini ikan lele guys Perlelelean juga nih, tapi ini ukurannya duarfe, dia nggak terlalu gede ya Kalau kita lihat-lihat, disini mungkin adalah jenis Apa sih? Ini jenis apa sih? Dari sini? Mirip-mirip guys, ini kayaknya lundu deh, lundu namanya jenisnya Dari Sumatera, dan dia ukurannya cuma sampai 20 cm Seperti ini udah salah satu ukuran terbesar dia Kucu ya dia, aneh ya, maksudnya ini tuh ikan asli Indonesia loh Dan temen-temen tuh jarang ngeliat ikan kayak gini mungkin ya Atau mungkin aku yang nggak explore atau gimana, tapi jujur aja aku jarang ngeliat ikan kayak gini Temen-temen disini bisa banyak banget liat ikan-ikan asli Nusantara Yang indah, yang bagus, bahkan kita aja nggak tau kalau ikan itu sebenernya ada guys Ini juga tuh ada ikan apa, nggak tau ya Sepertinya hanya pemanis aja guys Karena kalau misalnya memang ini satu tank luas isinya dia doang Ini dia benar-benar menarik Karena dia diem doang guys Kita lihat lagi disana, wah ini juga sejenis lelelean Cuman ini lebih keren, karena dia lebih aktif Si hitam black doradio Biasanya disebut juga pesido doras niger Oh iya nih niger-niger nih Pernah liat yang kayak gini nih? Tapi ini mah banyak sih, suka dijual di pasaran, aku suka liat Tapi tetep aja, ikan unik Bukan ikan biasa-biasa Ikan keren ini Yuk kita lanjut lagi guys Disini ada kolam jamah Atau touch pool Kita bisa menyentuh apapun yang ada disini Eh, lihat-lihat, ada akura-akura Dia lagi nyantui disana Coba Adit samperin pelan-pelan Dia bakal lompat atau nggak Kalau nggak berarti dia udah biasa sama orang Tuh liat, dia sampe, oh tuh lompat tuh dia Oh iya liat, lompat tuh Jadi siap-siap dit Siap-siap Siap-siap Apa yang akan dia lakukan dan Dia kan, buah Kayak basah ya Boleh doang matah Dan dia cuek Anak kenapa cuek? Saya capek! Dia tidak peduli Ini gede ya, kebayannya Guys, ini cuek guys Cuek banget ini Ini juga cuek guys Aku baru liat ada dia disini Cuek banget Dia nggak peduli sekitar Itu juga ada tuh Itu kayaknya dia agak cacat dit Soalnya kalau kita liat-liat tuh Yang di belakang sana Dia kurus nih Itu kurus sih Itu kurus guys Kalah makan Kalah makan Kalah makan Kelihatan banget ya Tuh kuris banget Atau mungkin dia ada kelainan kaki ya tuh Ini dia nih Oh nggak, dia hanya kurus aja guys Kurang-kurang kalau kurus nggak terlalu keliatan Soalnya dia kan dicangkang Tapi kalau dia lagi di darat kayak gitu Kelihatan kayak gitu ya Dit liat dit Gede banget dit Ini apa efek kacanya jadi gede ya Atau memang dia gede ya Tapi jujur sih kalau aku lari mulut kayak gini Itu nggak bagus sih aku liatnya ya Distorsi guys Ini black diamond nih dia Kalau di Gede ya Tapi emang gede ya Gede banget Emang gede ternyata guys Ini black diamond kalau aku baca jenisnya Oke kita liat lagi disini yuk Ini kenapa nih Ini bener-bener Ini grass carp nih Grass carp Dia sejenis ikan emas juga Masih keluarga sama ikan emas Di belakang sana juga ada Apa tuh nggak tau Apa tuh Gold barb Kalau dibacaannya disini sih ada salamander Hongkong Salamander Hongkong tuh Kalau disini ya Tapi kita nggak bisa liat Mungkin dia sedang Tidak ada guys Atau mungkin dia bersembunyi ya Aku juga nggak tau Tapi aku penasaran sama salamander Hongkong sih Kayak gimana Clown Lodge disini di Atau ikan botia Salah satu ikan yang sering banget Dijadiin tank mat Eh Adit dari tadi ngeliat orang nggak disini Kita doang ya Kita doang guys disini guys Ini kayaknya memang Spesial ya Untuk kita Sumpah bener-bener Nggak ada siapa-siapa disini Kita lanjutin lagi Ikan botia ini Walaupun seperti Baik-baik aja ya Tapi sebenernya Ada sesuatu senjata rahasia dia guys Jadi Nih Adit Kalau temen-temen lihat ya Yang pertama Botia ada dua Dan dia juga dari Indonesia Satu ada botia Kalimantan Dan satu ada botia Sumatera Dan dia itu punya Senjata rahasia Ada disini Semacam patil gitu ya Nggak tahu apa Bukan patil apa Pokoknya disini dia ada duri Aku nggak tahu itu durinya bisa Bisa nggak ya dia Kita baca disini Duri pada pipinya Untuk memparkan diri Tapi tidak beracun Onternet itu tidak beracun Karena biasanya kayak gini-gini tuh Dia punya duri tapi beracun Makanya temen-temen juga harus hati-hati Berarti dit Kalau megang dia Emang nggak kelihatan sih ya Kalau secara sekilas ya Durinya tuh bener-bener Dia bisa umpetin dengan baik Ini ukurannya masih belum besar Masih bisa gedein lagi guys Nah ini ikan peret nih dit Yo ampun Yang gedenya gini gendut banget Pipinya gendut guys Kayak ibu-ibu Ini kayak ibu-ibu Yang kemarin kita Ini nih Dapetin kayak gini dit Kayak ibu-ibu mukanya ya Ini siapa lagi nih Udah make up dia Udah siap berangkat tuh Udah dikasih mascara Dan lain-lain ya guys ya Selain itu juga disini Ada nilem lemon Tapi aku nggak bisa lihat ya Nilem lemon dimana ya Mungkin disini hanya Jadi peret aja Ini nggak ada ekornya ya Ini ekornya kecil banget ya Aneh ini nggak ada ekornya guys Ini nggak pada ada ekornya Nggak pada ada ekornya guys Pada buntung semua Pada begini ya Iya kan Iya kan Iya kan Iya bener-bener Kayak kepalanya doang Aneh banget Aneh banget guys Kita lihat kesini dit Ini malabar nih Oh yang kemarin kita review nih Pernah ada nih Tapi dia insangnya kayak kebuka Nah ini yang kata aku tuh dit Biasanya dia tuh cuman dim doang Kayak gini Tapi sampe malem kayak gini Ini dia kayak Serigala beneran ya Maksudnya dia Si insangnya agak terbuka Aku nggak tau itu cacat Atau itu gimana Yang pasti dia keren banget guys Ini temen-temen yang mau tau informasinya disini Biasanya dia emang hidupnya di bubatuan gitu sih Seperti ini ya Wallfish Tahahira wallfish Atau malabar Biasanya dibilangnya malabar guys Dit masih ada ternyata ya Luas juga ya Oh ini yang tadi kita lihat dit Ini yang tadi kita lihat dari atas dit Ini yang tadi kita lihat ternyata Disini masih banyak Ini apa nih Ini jenis barbir ya Aku liat yang kayak gini nggak menarik sih Kayak biasa aja gitu ya dit ya Tapi ngeliat ini Walaupun dia hanya bawal Tapi besar sekali bawalnya guys Ikan bawal darat Atau red belly pacu Jadi Perbedaannya sama piranha pun dikasih lihat disini guys Beda ya Emang jujur aja sih piranha kecil sama bawal kecil Aku lebih suka ngeliat bawal kecil Karena bawal kecil tuh biasanya di perutnya lebih merah Dan matanya biasanya lebih gede Dan lebih bersih Kalo bawal Kalo aku liat ya Itu aku sendiri yang ngebedain guys Kalo udah gede sih beda jauh ya Piranha sih nggak ada yang bisa segedein nih dit Ini sih jumbo banget Ini kalo mancing ya Narik yang segede ini Wah Itu yang ngetarik Mantap sih Kita yang ngetarik guys Bentar Eh eh tolong gue tolong bocok Tolong bocok Aduh astaga 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 Kita yang menjadi mermaid gitu kan Masuk ke dalam air Ini bawal pacu nih Segede yang di rumah ya ini ya Iya bener Ini segede yang di rumah guys Masih bisa gede lagi gitu dit Bayangkan kalo bawal pacu kita yang albino Udah sebesar ini dit Mau ditaruh dimana Dit Aduh Yuk kita lanjut lagi guys Yo Allah dit Eh takut liatnya Takut liatnya Sumpah Sumpah guys Takut liatnya aku guys Ini mukanya juga udah tua gitu loh Ini sama aku gedein dia Ini udah 2 meter ini ukurannya Walaupun dia bisa sampe 4,5 meter Mungkin karena tempatnya tidak mendukungnya Ini terlalu kecil buat dia Mukanya udah tua banget ya dit Kayak udah buta matanya juga tuh Ini ikan terbesar yang pernah aku liat Ikan ada paima terbesar guys Ini gede banget Sama yang di luar tadi Jauh lebih gede ini ya Gimana? Kayaknya masuk ke badan orang ya Kalo dimakan ya Kayaknya ini yang memannya tinggian dia deh Sama aku juga kayaknya masih tinggian dia guys Masih panjangan dia bentukannya Gila ini arapaima gigas ya Dia masih bisa membesar lagi nih Ini masih cukup kecil Agak mantul ya Agak mantul Soalnya ini langsung nyebrot cahaya guys Tapi gak masalah lah ya Kita masih bisa ngeliat Itu dia berenangnya dit Masya Allah Uh gila sih Ini satunya lagi juga gede Taruh kolam Sabi gak sih? Eh jangan ya Makin Apa ya Kita jadi makin mingguh gitu guys Ternyata ikan air tawar tuh bisa sebesar ini Nih temen-temen mau tau informasinya Kok disini dibilangnya 300 cm ya Tadi kalo gak salah 450 dah Kok beda-beda informasinya Tapi gak apa-apalah Kurang lebih ya segitu lah guys ya Daging arapaima dit Suka dimasak dit Ternyata suka dimanfaatkan juga ya Dan ini sisik arapaima pun suka dijadikan Bagai Apa Kayak hiasan gitu guys Mungkin kalo disananya Lidahnya pun berduri Ah ngeri ya Ini bisa dibaca sama temen-temen Oh ternyata arapaima ini ada banyak Spesiesnya dit Arapaima gigas Arapaima mapae Arapaima 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 agesizi Dan arapaima Leptosoma Dan ditemukannya juga beda-beda nih Ada yang 2013 nih Baru nih spesies baru nih Baru ditemuin Oh ini mah arapaima arapaima dit Yang ada disini mah beda Bukan arapaima gigas Ini arapaima arapaima jenisnya Aku gak ngerti ya bedanya dimana ya Oh iya iya Ternyata bukan misinformasi Karena memang dia beda jenis guys Ini spesiesnya arapaima Jadi dia emang Besarnya cuma hampir 300 cm Walaupun ini Ini udah gila sih Ini hampir ukuran maksimal Bikit lagi dia udah maksimal Tapi kayaknya udah gak akan tumbuh lagi sih Gila Yuk terkesima guys Disitu pun masih banyak tau Disini tuh luas banget tau guys Luas tau disini lumayan Ini ada apa nih Buntal Palembang Ini ikan buntal Seperti bulbul Kayaknya saja Dia lebih pasif Gak tau males Dia males gerak guys Dia cuma dibawa doang Antai kata dia bergerak pun Dia hanya seperti ini bergeraknya Gak tau males Lucu ya Lucu 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 Ini kan kayak tadi ya Oh ini beda Beda jenis ini Maser Tapi sama ya Kayak tadi kurang lebih ya Walaupun ini ukurannya lebih kecil Gak tau males Tapi yang tadi kan 100 cm Ukuran maksimalnya Kalau ini cuma 65 cm Nih bisa dibaca juga disini ya Dan dia suka dimasak guys Lezat sih kayaknya Aku juga pengen Makanan seperti itu Kita lihat lagi disini ya Nah ini nih Bawang Jaksa Ini salah satu ikan Yang paling banget Dia itu tuh agresif Kita masukin tangan Nanti dia langsung digigit That's why Kenapa dia sendirian disini Dia kalau misalnya kita masukin tangan Dia langsung digigit Mau coba dit Jangan lah dit Udah gila dit Nanti nangis Dia sendirian dan dia galak Mukanya bagus Matanya cerah Belok Walaupun dia seperti ikan lele biasa Tapi matanya belok Dan perutnya tuh kayak yang Memundak gitu Seperti ontah ya dia Itu yang bikin dia bagus juga guys Kita lihat disini dit Ada apa dit Ini ikan Oh ikan sumpit dit Gila ya ikan sumpit Dikasih tempat yang bener-bener Luas banget ya Yuk kita masuk sini dit Kita lihat dari bawah dit Wow guys Ikan sumpit guys Banded atcher fish Tuh Kalau temen-temen lihat Dia kayak ikan sepat ya Bentuknya ya Hanya saja dia lebih bercorak Dan dia lebih besar ukurannya guys Ini kalau misalnya ada serangga gitu Dia bisa nembakin gitu Bisa nembak kayak archer Kayak kemana Kita lihat dari atas gimana tuh Nggak nggak jelas deh Kok dari atasnya Mantul Mantul nggak bisa Susah Kita lihat dari sini aja Makanannya dia bisa Cacing-cacingan Serangga-seranggaan juga Dan habitatnya dia itu di Sungai-sungai guys Sepertinya di daerah Asia dan Oceania Bagus banget sih Cemas tau aku dia itu ikan air payau Jadi harus ada Campuran sedikit air asinnya Di sini guys Yuk kita lanjut lagi Tuh ada bacaan juga tuh Lahan basah Indonesia Hutan bakau Memang sesuai dengan Judul di sana ya Namanya bakau kan pasti payau ya Di muara-muara gitu Emang dia termasuk ikan payau Yuk kita lanjut lagi yuk Tapi ini gede banget sih Ini gila sih Masih ada ya di sana ya Ada sinema guys Sinema apa nih? Oh ini udah mau selesai nih Exit gitu darurat Oh guys Belum selesai guys Di sini masih banyak Ikan sidat nih Sidat sedang tidur Mohon jangan ganggu Maksudnya apa tuh? Kok ikan bisa tidur dengan mata terbuka? Oh tentu saja Walaupun mereka tidak memiliki kelopak mata Mereka juga tetap bisa tidur Pernafasannya mulai melambat Detak jantungnya juga mulai melambat Saraf terhubung dengan matanya juga dihentikan Jadi walaupun dia melek Tapi dia tidur ternyata Mermaid Man telah melatih dirinya Untuk tidur dengan mata terbuka Dan dia tuh tetap ngerasa gelap Soalnya saraf matanya dimatikan Lucu banget ya bentuknya ya Ini mah sidat biasa sih ya Biasanya sidat anjing ini guys Indonesian Sword Fin Eel Kalo kecilnya tuh begini nih Biasanya suka ada orang yang jual bibit sidat nih Jadi dia kayak tanah sebaran gitu warnanya Kayak gini guys Keren ya Bagus Harganya juga mahal Kalo di Jepang dimasak Ini jadi apa namanya Aduh lupa lah nama bahasa Jepangnya apa ya Pokoknya keren lah Arowana albino disini ternyata Bagus juga ya Keren Tempat yang bulet kayak gini Cukup cocok juga buat arowana Karena arowana juga tipe yang suka muter-muter gitu guys Kita masuk ke Aquarium Nusantara Dan ini keren banget Oke Assalamualaikum kita masuk sini Gak ada siapa-siapa Tapi disini kita bisa bener-bener melihat Ikan sesuai dengan habitat aslinya Kita mulai dari Provinsi Aceh disini guys Provinsi Aceh disini ada ikan seluang Karena aneh banget Tapi seperti inilah ikannya ya Bentuknya sih tidak terlalu spesial ya Biasa aja guys Kita masuk lagi kesini Ini ikan Blosorawa Itu dari Provinsi Sumatera Barat Kita bisa lihat dimana ikannya Cet sekali Itu kenapa ikan yang atas nyesar kesini Itu ikan yang atas kan Oh dia lagi ini guys Dia lagi migrasi dia Tapi yang aslinya ini nih Kayaknya banyak deh ikan aquascape juga itu Shaker barb namanya Kita next lagi nih Ke Provinsi Sumatera Selatan Disini ada ikan buntal Mata merah Dan ini juga suka dijual juga sih Biasanya sih Penghobis-penghobis di luar negeri Biasanya suka beli juga ya kan ini Gak ada ya Ini emang tipe-tipenya Kayak buntal Palembang gitu Yang suka diem di bawah Jadi mungkin tidak terlihat guys Kayaknya ini lagi di belakang kanak lagi Yuk kita lanjut aja disini Ikan musher Ini yang tadi nih Yang tadi banyak Cuma ini masih kecil Seperti ini bentuknya Ya seperti ikan pada biasanya Tidak terlalu Gimana-gimana Ini tank apa nih Palu Darium Oh ini di Lobster air tawar Oke Lobster air tawar saja Ternyata disitu ya Ini ada di Bengkulu Ini ikan-ikan kecil sih sebenernya ya Ini Bengkulu ada ikan Gak tau tuh Gak kebaca namanya Pokoknya ini ikannya Provinsi Riau Disini ada ikan Sumatera Tiger Barb Oh Tiger Barb ini banyak banget nih Sama ikan Glass Catfish Ini Glass Catfish nih Unik ya Dia kayak goyang itik tuh Terus bergerak Ekornya walaupun dia tidak kemana-mana Kayak goyang itik ya Tapi si Sumatera mah temen-temen tau Layar Tiger Barb dimana-mana juga ada Ini ada baung biru Baung biru ini keren banget sih Dit Kalau ada dit Ini kayaknya Ini menggambar ya Gak ada fotonya guys Ini hanya gambar saja Kita bisa lihat disini Baung biru Dan ternyata hanya tempatnya saja yang biru Baungnya tidak ada guys Next kita kesini aja Ke ikan Beloncah Ini dia Oh ini ikan yang kayak Oh ini yang gue ramai tadi dit Kissing guramitnya gini Yang masih kecilnya kayaknya deh Oh iya udah Bener-bener Keliatan dari bentuknya yang segi panjang Kata aku tadi pagi-pagi tadi Di awal-awal Tapi ini mungkin versi kecilnya Ini ada ikan betok guys Ikan betoknya di mana-mana juga ada sih ini Tapi dia bener-bener dari Jakarta Dit Dari Jakarta banget dia Ikan Jakarta Ini di Jakarta Tapi ikannya gak ada Gak tau kemana Mungkin dia ikannya sedang Berlibur guys Karena orang Jakarta kan Bisa berlibur ya Ini dari Jambi Ada ikan ini Aku tidak melihat ikannya Yang pasti ada ikan itu guys Dit Gabus malas yang selalu Ada di setiap kita Ternyata Iya setiap kita ngebubu Ternyata dari Banten dia ya Tangerang banget gitu orangnya Ya Allah dit Gede banget dit Asalnya gede banget Itu Oh itu Ya ampun Keliatan gak sih di kamera Kamu melihat gak di kamera Dia gede gede banget dit Iya Kan ada ya guys ya Nah tuh dia tuh Jadi ini Ini gede banget Ini terbesar yang pernah aku lihat Biasanya kalau kita ngebubu sih Gak pernah dapet yang sebesar ini ya Kita naik lagi dit Kesini dit Ini ada ikan jeler ya Ikan uceng Ton loch Aku gak bisa liat Oh ini dia Kecil banget ya Dia dari Jawa Tengah guys Ini dari Yogyakarta Ada ikan parai Silver Rasbora Ternyata ikan Indonesia Itu banyak banget ya Bagus-bagus Ini ada dari Jawa Barat Dari ada gengek Atau ikan kepek Dan ikan cupang sawah Oh cupang sawah dari Jawa Barat guys Ini sama seperti DKI Jakarta ya Orang Jawa Barat nih Ikan Jawa Barat Dia sedang berlibur sepertinya Ini juga ada ikan wader Bahkan ada telurnya nih Oh ini telur siput kayaknya deh Telur nih Ada telur guys Kenapa? Wader tapi gak tau Wadernya kemana Benter nih Benter banget Ini mah Ternyata ikan Jawa Timur Dit yang suka dijadiin makanan Hewan-hewan di rumah Lihat ini di provinsi Bali nih Ada ikan bosok Tiger eel Oh Tiger eel dari Bali Aku baru tau loh Gak ada tapi ya Sayang banget ya Banyak yang gak ada guys Banyak yang gak ada ya Ini ada ikan apa nih Ini kayak ikan yang tadi ya Ikan apa namanya? Tapi aneh ya mukanya ya Tau gak? Apa? Kayak lomba-lomba itu Oh iya kayak ikan dolpin ya Baby dolpin Ikan hampala guys Ini jadi salah satu ikan Dari Kalimantan Barat Dan menjadi Apa ya Kayak tantangan juga Buat orang yang suka mancing sih Hampala Kita lihat lagi disini Ada ikan sepatung Malayan leaf fish Dan ini dari Kalimantan Mengah Ini bagus sih bentuknya aneh ya Dia seperti ikan sepat Tapi seperti ikan betok gitu Berhybrid Jadilah ikan ini guys Ini ada ikan baung kaca Gak liat juga ya dit ya Ikan baung kaca gak liat Dia dari Kalimantan Selatan Mana? Oh iya tuh dia Seperti kaca ya Transparan Gak terlihat guys Nih dibawah lagi nih Ada Kalimantan Timur guys Ini ada green tiger barb Tiger barb itu warna hijau Oh ternyata dia tuh Kirain aku dia beda genetik atau gimana Kalian genetik ternyata yang beda spesies Gak ada tapi ya dit ya Gak ada Next Kita ke Gorontalo guys Disini ada udang galah Dari Gorontalo Bisa-bisanya ada gorang galah disini ya Gak ada Banyak yang gak ada ternyata Dari Sulawesi Utara disini ada ikan payangka Ini mirip-mirip kualfish ya Gak ada juga guys Kalau kataku sih sebenernya ada ya dit ya Tapi dia masuk ke dalam gua-guaan kayak gitu Ada ikan julung-julung sirip merah juga disini Julung-julung biasanya di atas-atas Ini dari Provinsi Sulawesi Tenggara Tapi gak ada juga Dari Nusa Tenggara Timur ada ikan sumpit Temen-temen bisa tau lah ya Ikan sumpit ada di depan tadi kayaknya Tapi dia ternyata dari Nusa Tenggara Timur guys Disini ada ikan pelangi Ikan pelangi gak ada juga ya Adanya udang doang Ini dari Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah ada ikan lapuso Banyak yang gak ada ya dit ya Padahal enclosure-nya udah bagus guys Kayak disini juga Dari Nusa Tenggara Barat ada ikan mono Kayak gini bentukannya Tapi temen-temen juga gak bisa ngeliat Karena gak ada Next disini ada tempat yang kayak gitu ya Cuman ini ikannya ikan apa nih Entahlah ikan apa guys Pokoknya ada ikannya aja ya Dari Maluku disini ada Ikan tengkur buaya Kalau gak salah ya Ini tuh banyak yang bilang Dia tuh masih se Apa ya Masih ada Sejenis sama ikan kuda laut Tuh ada yang bilang kan tuh Kerabat dekat dengan kuda laut Tapi dia ikan air tawar guys Sayang banget Sayang banget disini gak ada Padahal salah satu ikan yang unik juga disitu ya Ini ada ikan pelangi Atau rainbow fish Sumpah ini juga bagus banget Ternyata dari Papua Aku baru tau kenapa sih Papua tuh bagus-bagus ikannya Guys Hewan-hewan di Papua tuh bagus-bagus Ini juga sama nih dari Papua Barat Ini Bosmani Sumpah ini mahal loh harganya lumayan Salatus berapa ribu gitu Buat ikan aquascape ini Termasuk mahal juga Gak ada bu Itu gitu ya Masa itu sih Tapi jelek itu mah Maksudnya masih kecil kayaknya Gedenya mungkin dia lebih bagus Nah disini juga ada ikan bloso Butis-butis Dari Maluku Utara Itu dit ikannya dit Temen-temen kalau gak fokus Mungkin agak susah liatnya ya Dia mirip-mirip sama ikan gabus malas tadi Hanya saja dia lebih rajin guys Keliatan kan dit Dia lebih rajin Ini keliatan gak sih Gitu dia Dia lebih rajin Soalnya dia gak males di bawah Dia males tapi di tengah gitu loh Di bawah tengahnya gak males-males amat Yuk lanjut Ya ada yang lagi dikasih makan dit Ada yang lagi dikasih makan dit Disini ada Oh ini guys Kayak eel Abis dikasih makan tuh Itu makanannya ya Lebih lagi makan Ngeri ya Kayak ini dit Apa sih yang ada di laut itu tuh Aduh aku lupa guys Namanya yang ada di laut lah pokoknya Mirip-mirip Tapi ini versi air tawar Dia ada di Indonesia juga Dan Sri Lanka Dan juga dari Vanuatu Udah lagi nyari makanan dit Ngeri ya Ngeri ya Serem gitu ngeliatnya Pengen sih punya yang kayak gini Bagus kayaknya dit Ditaruh di tank utama gitu Yang kayak gini Keliatan gak galaknya Keliatan kayak mukanya galak Yuk kita lanjut guys Sampe seret loh disini Kita udah sejam kali ini ya Kayaknya udah ada sejam guys Masih ada loh di Wow Tapi sebelum itu kita lihat disini dulu Ini ada The Asian Arowana Disini ada berbagai macam jenis Kita lihat dulu disini dit Ada Sepret Arowana Ada Ikan Arowana Banjar Ada Pino Dan ada Ikan Arowana Ekor Mas Atau RTG biasanya yang dibilangnya ya Dan ini semua Dari Indonesia pastinya Ini ada yang dari sini Daerah Kalimantan Barat Ada yang dari daerah Kalimantan Selatan Disini ada dari Kalimantan Mana nih Kalimantan Selatan juga mungkin ya Kalimantan Tengah guys Dan disini RTG Ini dari Riau Kita bisa lihat disini Arowana nya Kalau udah masuk sini agak susah ya Tapi temen-temen bisa lihat sih Bedanya supernya tuh kelihatan editnya Dia kepalanya lebih emas gitu loh Kalau gak di tanning Tuh ada Banjar juga kelihatan Eh aku jadi Tuh Ini nih Banjar nih Ini Banjar Oh guys Kasih makan guys Pas banget ya Dikasih makannya apa sih itu Wow banyak guys Kasih makannya guys Pas banget ya Ini lagi jam-jamnya kasih makan nih Wow Ngeri ya di itu ya Wow Apa sih ini Kayak ikan ini sih Dipotong-potong Nggak tapi kasih makannya gitu doang ya Nanti dikasih makan lagi guys Sore guys Ada yang gak kebagian pasti tadi Kalau yang gak kebagian ngambak gak ya Sama yang ini ya Ayah kayak mana ya Eh siap Emosi sebenarnya dia ya Kita lihat lagi disini Oh ini juga dit Abis kasih makan Oh ditit Kasih makan dit Wah ditit Kasih makan dit Ya Allah ini gede banget guys Gila ini gede banget Tuh 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 Kasih makan Udah lempar-lempar guys Pas banget ya Jadi dikasih makannya kayak gitu Tuh tuh Oh ikan ini Dik Kayak ikan gabus ya Masih dikasih makan ikan gabus sih Tuh 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 Oh ikan Kayak ikan gurame ya Masih dikasih makan yang gurame sih Makan gak sih yang gurame Siapa sih yang ngalong ingetnya Makanan dari langit guys Disini ada genghiskan Genghiskan nya gede banget Yang dirumah juga seke-sekegede ini ya Selain genghiskan juga Disini pun ada ikan tapah Teman-teman juga bisa lihat disitu tuh Ini monster dari Asia Tenggara Toman ikan tapah Dan genghiskan atau parent shark Kalau gak salah ini Oh iya bener Asia Tenggara guys Tapi bukan dari Indonesia kalau dia Ini masih dikasih makan dit Bisa bedain lah ya Genghiskan Ikan tapah Hanya saja ikan Toman kita gak lihat ya Cuman ada dua jenis Oh Toman dit ya Di belakang Tuh Gede banget dit Tapi dia nyangkut Tuh 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 Itu ekornya kelihatan tuh Di gini sana tuh ekornya tuh 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 Klihatan tuh Nyangkut dia TADAAA Aduh kasian guys Adit harus berenang untuk evakuasi Adit Cepat Adit Evakuasikan Toman Dibentukin sampe kaya Kayak begitu Dia terjebak Mampuun Kasian dia gak dapet makan dit Tapi ini masih terusnya Dilemparin ya sama A nya Oh dit Ini ke sebelah dit Ini lagi pas banget nih Sumpah Ini mau dikasih makan juga nih Ah kalo ini mah ikan apa ya Ikan sejenis ikan-ikan Gatau ya Pokoknya mukanya jelek banget Kayak ikan ayam-ayam Supaya ikannya Mukanya kayak ikan yang tiger tadi Tapi ini versi lebih jelek Yuk kita lihat lagi kesini guys Wow Ikan nilem Tapi dia kumpai guys Kerennya cantik banget disini Cantik 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 Sebenernya ngasih makan Kayaknya dia kesana deh Tapi aku masih pengen ngebahas lebih detail disini sih Bulbul lagi dikasih makan dit Bulbul 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 lucu sekali Bulbul Aduh Banyak banget ternyata bulbul disini kasih makan Sepanyakan ini guys Digabung ternyata loh disini ya Bulbul digabung Ini ada raja dari bulbul dit Ini adalah Balbal Anak nyau pasti ya Anaknya yang lucu dong Ini rajanya bulbul Ih lucu banget Dia makannya kayak gitu guys Tapi karena memang dia ini gak soliter Banyakan ya guys ya Jadi dia tuh gak seagresif Duh galak 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 Dia tetep galak Dia tetep galak galak Sampai ini bisa segendutin ya Si bulbul sama dia masih gede-gede ya Iya Ini gede banget Tapi warnanya bagus bulbul ya Jauh ya Bulbul warnanya kayak kizaru Kalau ini kayaknya dia kizaru Tapi udah pensiun dia Lucu banget ya Masih dikasih makan dia guys Bayangin ya Kasih makannya habis berapa ini dit Sebanyak ini dit Waduh Waduh Gila sehari aja ini udah habis berapa guys Oh ini ini ada informasi-informasi nih Bulbul tuh Pakak Seret ke bawah aja dit Langsung screenshot aja temen-temen Kalau misalnya mau tau Disini ada tetrakongo juga Tetrakongo disini Seperti itu bentuknya guys ya Ini ada ikan caveat kayaknya deh Cuman dia yang slayer ya dit Caveat kayak gitu bentuknya Ini juga ada yang belum dibahas nih Ikan lohan disini ya Temen-temen juga bisa liat ya Kita mau liat dulu lah keluar lah Aku pengen bener-bener semuanya dibahas disini guys Nih dit Nih Ini kayaknya ikan yang kayak tadi lah ya Agak susah liatnya nih Kalau dari sini Ke bawah aja sih dit Untuk keliatan dit Tuh Keren ya Dit 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 AST Kuro-kuro buaya Tapi aku pernah liat yang lebih gede guys Ini gede banget Ngeri ya Sama si Wumbomu masih serem dia mukanya dit ya Iya Ngeri kan Lanjut lagi yuk Ini mat patinnya patin albino guys Ini sama kayak tadi patin albino Temen-temen juga mungkin Sudah tau ya Ikan patin albino Kita lihat lagi disini dit Ini ada ikan apa lagi disini Nah ini mah ikan jahir biasa ya Ikan jahir biasa Karena memang ini sudah di penghujung tempat guys Dan ini ada ikan caveat di sebelah sini Ah udahlah biasa lah ikan caveat Pakai ikan caveat di sebelah sini Yaudit masuk lagi dit Ini kita masih ada hal yang belum kita lihat disini Ini dia guys Kenapa adik Oh ini tempat ini Ini kenapaan adik ini kayak mati Kenapa diterbalik seperti itu Kagak puyeng apa ya Terbalik ini Kebalik Kagak busing apa dia Bahkan 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 Di infonya pun terbalik Tuh Diterbalik guys Sinodonsis kumis besar dia ya Emang setelah aku emang jenis sinodonsis ini tuh Tipe-tipe yang suka berenang terbalik Tapi mungkin yang kumis besar ini Oh bagi dia ini normal Bagi dia yang ini lah yang terbalik Ini dia sedang berenang terbalik Kalau ini normal Ini normal Ini terbalik Bagi dia Emang kumisnya bakalang banget ya Nih sinodonsis juga Sini ada yang jenis sinodonsis emas Yang golden sinodonsis Tapi dia emang biasa sih santuy sih Maksudnya dia berenang Ini nggak terbalik Tapi nggak kok sekarang ini udah nggak terbalik Apa dia diledek ya sama kita ya Bal kita lihat ya guys ya Apa Akankah Dia terbalik Terbalik lagi dia guys Kagak ngerti lagi ya Kagak pusing apa ya Kayak gitu ya Nah ini rainbow fish dit Bagus banget kan Ternyata Yang kita baru tahu Informasi dari Dari sini tuh Dia dari Indonesia Dari daerah Papua Dan bagus banget kan Jujur aku suka banget Mengerikan Lanjut lagi di sini dit Ini ada ikan apa lagi nih Black tetra Ini juga keren Nggak kalah keren Tapi ini sepertinya tadi Sudah sering dibahas ya Jadi kita lihat aja guys Kerapu air tawar pun Ternyata ada Dan bentuknya seperti itu Ini juga keren Frontosa Ikan yang sering ada Dan pelanya jenon Nggak kalah keren Yuk kita lanjut lagi guys Ini kapan abisnya ya Ini udah mau abis ya Sana Maru Akhirnya dia muncul juga Di sini guys Ya dari bunganya sih Biasa aja ya Dari barnya juga seperti Tidak rapi Biasa aja Tapi dari warna Sepertinya cukup bagus Sabila Kalau misalnya buat exhibit Di sini mah Eh di sini juga ada lagi tuh Tapi jenisnya dia Karena plural ya Bukan deh Cana apa itu Cana plural bukan sih Oh nggak tau Bukan plural guys Aku lupa nama cananya Cana apa temen-temen Tulis aja di kolom komentar Pasti itu jenis cana juga Oh ini Ikan kafiat juga Ada yang biasa Ada yang albino Ini yang biasa Ini yang dari kafiat Sumatra Ada ikan kelabu juga Di sini Kelabau Dan ikan hitam Males banget ya Ngasih nama ya Ini ikan apa ya Warnanya hitam Ini ikan hitam aja Saking malesnya dia Ngasih nama Dan ini penampakannya Jujur Keren Mantep Ternyata ada juga Ikan yang sedang kita suka Ikan koki Halo Ada riukin di sini guys Riukin gitu ya Ini apa jenisnya ya Riukin sih ya Soalnya palanya kagak Jinong kayak orang anda Riukinnya ada orang anda nih Ini orang anda nih Tapi seperti ini belum mutasi Palanya ya Ini ada riukin juga Tapi ini ikan yang biasa Kayaknya ini ikan yang suka ada di pasar Ini apa nih Ini juga Amazonia Area Amazon Ikan ya pun Ikan-ikan Amazon Ada ikan pari juga di sini ya Sepertinya memang pari itu tuh Sering ada di sini Dan tidak terdeteksi gitu Tapi pada buntung dong ini ekornya Ini juga buntung banget tuh Parah tuh buntungnya si hitam Si pari hitam itu Buntung Kayaknya ini ikan minus-ikan minus yang buntung Taruh di sini Kayak gitu ya Ini sebenernya kalau parinya mau Makan yang ada di sini bisa sih dir Soalnya kan pari gampang ya Kalau makan tinggal ngelibet gitu ya Cuman kalau misalnya dia memang udah biasa Dikasih makanan mati Dia bakal makan makanan yang mati aja Yang dikasih sama orang di sini Ini ada fire eel Hmm ini dia fire eel Kalau dia mukanya Mipi Kecil Tuh walaupun sebenernya dia juga cukup agresi guys Dia langsung nyamperin ya Lalu ngomong apaan sih? Hmm tuh Gendut loh ini lumayan Jadi definisi Muka kecil Gendut Nah ini dia Dia langsung nyamperin kamera Mungkin dia kira dikasih makan ya Yuk kita lanjut lagi di sini Di sini ada belida bangkok Ada yang albino dan ada yang normal Dan ternyata ikan albino bangkok yang albino Bagus banget guys Ikan belida bangkok yang albino Tuh yang albino deh Bagus Jujur aku suka warnanya Ini terlihat mahal Kayaknya aku pengen punya belida bangkok yang albino Ditaruh di tank yang di rumah kayaknya bagus Kalau yang biasa mah jelek ya Kayak ikan biasa aja gitu Buat mempeh tau dulunya Tapi yang ada di ini ya Yang ada di Palembang ya Cuman ini dari bangkok guys beda Kalau yang dari Indonesia sih sudah dilindungi Tidak boleh diperihara Yuk kita lanjut lagi Hei gak mau kalah juga nih Ikan palmas gak mau kalah Ada juga di sini Ada dua jenis palmas di sini Ada N.D.Cherry Dan juga ada palmas delhazy L.D.Cherry temen-temen tau lah ya Yang kayak gimana ya Dia tuh yang kayak gini Tuh ini L.D.Cherry tuh Dia langsung ngeh sama kamera ya Masuk konten nih gak masuk konten nih Aduh Tuh guys Jenis ikan palmas yang bisa cukup besar Dia ukurannya bisa lebih dari 1 meter kalau gak salah Tapi cek lagi aja guys Takut aku salah Ini ada delhazy Delhazy seperti ini ternyata bentukannya Dia sangat amat biasa ya Bahkan motifnya pun tidak ada Biasa banget Sepertinya Di sini juga ada palmas albino juga nih Tapi gak dimakan ya palmas albino ya Gak dimakan ternyata Di sini ada tilan guys Fire track eel Ada sili sapi juga tuh fire eel Dan tiger eel Kayaknya galak deh Mukanya tuh kayak bulus tau Kalau temen-temen perhatikan mukanya kayak bulus Tapi dia aktif ya Aku seneng liat dia aktif Ini juga nih Ini ada tiga jenis spesies yang berbeda sepertinya guys Soalnya di sini ada tulisan tiga spesies dan berbeda Dan di sini temen-temen juga bisa lihat Ternyata mereka bisa di kontengin Gak jelek juga Bagus banget Ini apa nih? Oh gak mau kalah Di sini juga ada Ikan snackhead gujen Atau ikan payangka Dan ikan parang-parang Oh aku kira ikan payara loh Soalnya aku gak liat vampire piece dari tadi guys Di sini Kayak golok tuh gak? Iya bener Namanya ikan parang Parang-parang Parang itu kan golok Iya Ikan parang-parang Mungkin satunya namanya parang Satunya parang Karena dulu jadi parang-parang Dan satu lagi di sini ada ikan snackhead juga Terus jenis ikan gabus Jenisnya snackhead gujen atau payangka Tapi gabusnya kurang gabus ya mukanya ya Iya bener Gabus yang tidak gabus gitu guys Tidak ada kecanaan di dalam sini Oh Dit ini Dit Kita hampir melewatinya Ada belut Ini belut sawah Tapi albino Gede banget Aku kira belut gak bisa tinggal di tempat kayak gini loh Dit Ini berdiri banget Nempelnya kayak gini Gak tau deh Oh tuh dia Dia hanya ngeprank ya Ternyata kayak gitu Dit Kenapa dia bisa Kayak tadi tuh Berdiri Karena di pipi dia tuh dia Nyimpen udara Tuh Kalau udaranya dikeluarin Dia baru bisa masuk-masuk Ini ada belut sawah bener lagi tuh Ada di bawah sana Keren ya yang albino ini aku suka banget Ada lagi gak disini Oh ini udah pintu keluar guys exit Tapi di exitnya pun ternyata masih ada aquarium Dit Di sini Dit Ini belida yang kata aku tadi Belida Sumatra Beda sama Bangkok Kalau Bangkok itu tadi di bagian ekornya Dia tuh ada motif ya Kalau belida Sumatra ini dia gak ada motif Jadi kayak bener-bener pure warna hitam aja Ini udah dilindungi dan temen-temen gak boleh pelihara ikannya kayak gini Kayak gitu lah guys ya Ini keren Ternyata ada juga disini Dan ada ikan yang terakhir disini Dan aku juga pengen banget punya Ini adalah ikan ababa atau ababa naifish Ini sejenisnya mirip sama belida Hanya saja kalau belida kan dia Di bagian bawah ya Dit ya Si ininya Si selairnya gitu Kalau si ababa dia di atas tuh Dia di atas ini Ini salah satu ikan yang paling galak juga Iya Dia kalau misalnya gigit orang Apalagi udah gede Dia bisa sampai buntung Giginya gila Tapi dia malu-malu ya Aku juga pengen punya ikan kayak gini Ini bisa gede banget Dit Ini ukurannya masih kecil segini tuh ya Masih bisa ngegedain lagi Ada lagi gak disini? Coba lihat ke luar Dan tidak ada Sudah selesai Oke disana ada toilet Temen-temen kalau misalnya sudah Jalan-jalan disini juga bisa Kencing disana Jadi mungkin kayak gede aja guys ya Video aku kali ini ya Semoga temen-temen suka Jangan lupa di like, comment, subscribe Dan di share ke temen-temen kalian Suka sama hewan-hewan guys Aku ikhlo pamit Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Thank you guys